salam sidang jemaah Tuhan yang terkasih kita bersyukur karena kasih anugerah kebaikan Tuhan kita dapat menghidup nafas hidup dan juga menikmati kesehatan yang Tuhan memberikan mari sidang jemaah Tuhan bersiapan hatinya kita mau masuk dalam renungan kita namun sebelumnya kita mau uji Tuhan kita katakan kepada Tuhan ajarku mengenal-Mu tak ada yang ku banggakan selain dirimu tak ada yang ku inginkan hanyalah engkau engkau ajarku mengenal-Mu bahwa aku lebih mengenal-Mu pribadimu yang ku rindu ajarku mengenal-Mu amin firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 17 dengan perikop perkataan Daud yang terakhir diberikanlah firman Tuhan inilah perkataan Daud yang terakhir tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi orang yang diurapi Allah Yaakub pemasmur yang disenangi di Israel roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku firmannya ada di lidahku Allah Israel berfirman gunung batu Israel berkata kepadaku apabila seorang memerintah manusia dengan adil memerintah dengan takut akan Allah ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi pagi yang tidak berawan yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah bukankah seperti itu keluarga ku dihadapan Allah sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal teratur dalam segala galanya dan terjamin sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak dan dengan api mereka dibakar habis pahlawan-pahlawan daud inilah nama para pahlawan yang mengiringi daud isi baal orang hakmoni kepala triwira ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran dan sesudah dia eleazar anak dodo anak seorang ahohi ia termasuk ketika pahlawan itu ia ada bersama sama daud ketika mereka mengolok-olok orang filistin yang telah berkumpul disana untuk berperang padahal orang-orang israel telah mengundurkan diri tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada bedangnya Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas sesudah dia sama anak age orang harari ketika orang filistin berkumpul di lehi di sana ada di lehi di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang filistin maka berdirilah ia di tengah ladang itu ia dapat mempertahankannya dan memukulkan orang filistin demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala mendapatkan daud menjelang musim menuai dekat kuah adulam sedang sepasukan orang filistin berkembah di lembah refain pada waktu itu daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang filistin pada waktu itu ada di bet lehem lalu timbullah keinginan pada daud dan ia berkata sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi bet lehem yang ada dekat pintu gerbang lalu lalu ketiga perlawan itu menerobos perkemahan orang filistin mereka menimba air dari perigit lehem yang ada dekat pintu gerbang mengangkatnya dan membawanya kepada daud tetapi daud tidak mau meminumnya melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan katanya jauhlah daripada aku yang Tuhan ya Tuhan untuk berbuat demikian bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya itulah yang dilakukan ketika perlawan itu demikian firman Tuhan tema kita pada hari ini adalah memimpin dengan takut akan Allah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di suatu instansi pemerintah pasti ada pimpinannya di perusahaan pun pasti ada pimpinannya di negara kita ini pasti ada pimpinannya yaitu presiden di sekolah pun pasti ada pimpinannya di gereja pun pasti ada pimpinannya itu Tuhan Allah dan juga gembala sidang sidang jemaah Tuhan yang terkasih begitu juga dengan Raja Daud Daud adalah figur raja yang dikagumi bangsa Israel yang menegakkan kedamaian dan kemakmuran bagi bangsanya bahkan Israel selalu ingin mengulang kembali dan menikmati masa kejayaan itu keberhasilan Raja Daud itu bersumber dari Allah yang mengangkat dan mengurapinya Daud mengingat bahwa keselamatannya adalah pemberian Allah Raja Raja pun sadar bahwa janji tentang keturunan yang akan datang pun adalah semuanya karena anugerah Tuhan yang terkasih dalam perkataan terakhirnya ini Daud mengingat kembali firman Tuhan yang ditegaskan kepadanya tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin dalam berkuasa dan bertindak yaitu adil terhadap sesama manusia dan memimpin dengan takut akan Allah ini sangat penting sekali bagaimana seorang pemimpin apakah dia adil apakah dia memimpin dengan takut akan Allah atau hanya dia memimpin dengan tangan besi atau retail ini sangat penting di sini Daud mengingatkan kita bagaimana kita memimpin dalam rumah tangga kita dalam lingkungan kita pekerjaan kita ya jangan cemat Tuhan memimpin dengan cara demikian akan menempatkannya menjadi pribadi pemimpin yang dapat membawa kedamaian dan pengharapan kalau kita memimpin dengan kedua cara itu yang dikatakan oleh Daud kita pasti mendapat kedamaian di dalam situasi yang kita pimpin dalam Nas ini Allah mengingatkan Daud tentang bagaimana ayah harus hidup dan memerintah baksanya sebagai umatnya sikap adil terhadap sesama dan taat kepada Allah merupakan bagian yang melekat dalam diri setiap orang percaya walaupun kita tidak memiliki jabatan tinggi dan terhormat sesungguhnya silang jemaah Tuhan Tuhan memberikan kepercayaan untuk memimpin bagi setiap orang baik dalam lingkup kecil seperti keluarga di tempat pelayanan masyarakat ada jabatan dalam karir dan usaha artinya silang jemaah Tuhan kita semua dituntut hidup dengan adil kebawah itu kepada sesama dan taat kepada Allah ini adalah dua hal yang diminta Allah kepada Daud untuk dijalankan dan dua hal ini juga yang diminta oleh Tuhan yang harus kita lakukan ya silang jemaah Tuhan milih situasi di sekitar kita maka seluruh lapisan masyarakat membutuhkan figur pemimpin dan pribadi yang adil dan taat mari sedang selamat Tuhan kita memaknainya firman Tuhan ini dan memiliki sikap adil dan taat dengan wujudkannya dalam keseharian supaya kita dapat terlibat dalam mendiri putra-putri kita untuk menghargai sekitar kita menghargai sesama kita kalau putra-putra kita menjadi seorang pemimpin kemudian hari dan untuk menuhayati adil ke bawah dan taat ke atas disini makna serta fungsi sebagai garam dan terang dapat hadir di tengah-tengah masyarakat kita di tengah-tengah keluarga kita di tengah-tengah pekerjaan kita di tengah-tengah gereja kita sidang jemaah Tuhan mari saya kira percaya memimpin dengan takut akan Allah akan terlaksana akan dapat kita lakukan kalau kita menghargai sesama kita dan menghormati Allah dalam kemimpinan kita saya kira percaya sidang jemaah Tuhan mampu melakukan ini biar nama Tuhan dipermulihakan terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami walaupun kami memimpin dalam skala kecil pun itu keluarga biarlah kami Tuhan memimpin dengan adil sesama kami dan menghormati Allah dalam kemimpinan kami terima kasih Tuhan untuk firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kami kami berdoa amin selamat menikmati terima kasih Tak ada yang ku banggakan Selain dirimu Tak ada yang ku inginkan Hanyalah engkau Ajar ku mengenalmu Bawa ku lebih mengenalmu Pribadimu yang ku rindu Ajar ku mengenalmu Terima kasih Terima kasih